Hai terlalu selesai kemahasiswa nih ya ya rektor kan parektor sudah menjadi dosen cukup lama-lama berapa tahun batinnya sekitar yes 32 lebih ya karena sejak 86 kan gitu lulus langsung jadi asisten itu asisten sudah ngajar di kelas juga tentu menghadapi berbagai macam generasi yang mungkin muridnya parektor sekarang sudah entah di mana-mana apa yang parektor rasakan paling jelas berbeda dari generasi-generasi terutama dengan generasi sekarang ya jadi memang kalau anak-anak sekarang itu saya kira memang selalu saya katakan tantangan pendidikan itu adalah salah satunya perubahan perilaku generasi gitu kan sehingga kita di dalam mengajar di dalam membimbing itu tidak bisa seperti menyamakan anak-anak sekarang seperti diri kita saat dulu gitu saat dulu waktu saya mahasiswa duduk di bangku kuliah itu rebutan rebutan di depan ya jadi bahkan pada saat saya itu sering nitip buku skrip ke temannya agar ditaruh di depan ya bisa duduk di paling depan itu giliran suatu saat saya datang duluan saya naruh beberapa buku punya teman untuk buku ke tempat duduk gitu ya agar bisa bisa memperhatikan bisa mencatat bisa ini gitu nah sekarang enggak 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 seperti itu anak sekarang nyata saja enggak enggak mau ya kalau fotografik memori kita harus menyesuaikan tetapi esensi bahwa anak-anak kita bisa menerima menyerap apa yang kita sampaikan itu harus tetap kita jaga sehingga memang berbeda lah ini ya apa karakter dan berlaku generasi yang masing-masing mempunyai ini mempunyai kecocokan dengan zamannya saya kira kan semacam itu jadi yang harus banyak menyesuaikan justru kita ya kita karena generasi itu memang berubah memang berubah kita menyesuaikan tetapi hal-hal yang esensi itu harus tidak boleh diabaikan kalau kembali ke yang tadi tuh value nya tetap dipegang cara melakukannya mungkin berubah saya jadi inget nih Pak Rektor dulu pernah viral tuh fotonya Pak Rektor lagi ngajar pagi-pagi Oh iya inget kayak itu ingat saya dapat gambar saya tidak mengira saya tidak tahu karena ceritanya begini kebiasaan memang ya saya sejak dulu itu mengeset kuliah karena sebagai pengurus pagi jam 7 itu sudah rektor kan begitu sudah kalau sudah rektor berarti tetap ngajar tetap ngajar sampai sekarang gimana saya ngajar jadi itu sebenarnya kewajiban atau 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 boleh tidak atau gimana sebetulnya boleh tidak tidak boleh tidak karena Pak karena eh untuk kumnya untuk SKS bagi rektor sendiri itu sudah memenuhi ya tetapi saya tidak bisa melepaskan mengajar karena begini saya eh menikmati mengajar pertama karena itu eh mungkin ya panggilan jiwa gitu ya Pak Rektor ada disini memang karena itu karena karena ya kemudian yang kedua saya banyak bercerita kepada anak-anak ketika mengajar tidak hanya materi yang saya sampaikan apalagi sekarang dengan banyak sekali cerita kejadian yang mungkin bisa harus merdeka kemudian tentang pandemi dan sebelum ada pandemi saya selalu menyemangati terkait bagaimana Korea bisa maju bagaimana Jepang bisa maju ya kita merdeka selisih dua hari dengan Korea secara resmi ya tapi mereka bisa lebih cepat maju begitu itu sering saya ceritakan dia paling tidak untuk anulah ya untuk memberi inspirasi dan memberi semangat kepada kepada anak-anak begitu dan itu eh mengapa saya terus menekuni mengajar semester tetap mengajar ya terus waktu itu viral itu karena memang karena saya ini eh datang rutin kemudian eh biasa kalau ngajar di kelas saya ya pakai powerpoint saya iya ya tapi saya lebih banyak dengan papan tulis nah ketika saya menulis-nulis di papan tulis ada yang moto dari belakang ya tanya itu ya dan itu kalau nggak salah karena pagi-pagi sekali kalau saya jam 7-7 karena memang kelas saya jam jam 7 itu saya mendapatkan soalnya dari orang-orang itu saya yang menulis dan memotong itu jadi itu memang memang kalau soal kedisiplinan segala macam itu memang kelihatannya pak rektor usahakan sekali itu menjadi ini menjadi nilai yang dipegang ya ya betul betul karena ya itu aku ya apa eh contoh saja itulah ya dan harapannya dengan seperti itu kan jadi habit ya habit yang biasa itu ya menjadi kultur menjadi budaya yang tidak terasa karakter gitu nah kalau kembali ke karir ini kalau boleh ya ya kan pak rektor ini menurut saya adalah rektor yang karir itu betul-betul dari bawah kalau boleh saya bilang ya ya betul kira-kira ya begitu mungkin bisa diceritakan ya dari ya dari awalnya kan saya itu dosen biasa awalnya jadi pulang dari Jepang tahun 93 Ya sudah dokter ya 93 Maret pulang sudah dokter kemudian jadi dosen biasa saya masih tadi laju Jakarta Jogja deh kan laju Jakarta Jogja kemudian tahun 95 saya sebagai dosen biasa lalu Pak Sri Harto saat itu dekan pautas tadi siap siap beliau itu dekan ketika saya masuk masuk ya ya Pak Sri Harto kemudian beliau butuh asisten wakil dekan asisten wakil dekan saya saat itu di Jakarta di rumah istri kontrakan di rumah istri kontrakan lalu Prof Pak Yudi tadi yang saya sebagai juniornya lah asisten beliau begitu ya itu telepon saya di panut ini Pak Dekan Prof Sri Harto mencari orang untuk sebagai asisten wakil dekan wakil dekan dua wakil dekannya siapa Almarhum Sukri Syahid Insinyur Sukri Syahid arsitektur ya dari arsitektur lalu saya bilang ke Pak Wahyudi Pak Wahyudi beliau saja teman saya yang lebih cocok saya kira begitu saya menawarkan ya bukan saya ya teman saya lah ya di teknik kimia oh iya siap 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 terus berapa itu bilang beliau sudah sibuk Pak Depanut karena ada pekerjaan ini pekerjaan ini pekerjaan itu gitu ya eh terus akhirnya ya sudah Mas Wahyudi saya kan memanggilnya ya Mas Wahyudi gitu ya ya sudah mas nggak apa-apa saya ini lah sejak itu sejak 95 itu saya terus di fakultas teknik sebagai asisten asisten wakil dekan dua pernah jadi berpindah itu bidang sarana prasarana kemudian ganti Pak Aryono sebagai wakil dekan dua saya sebagai asisten wakil dekan bidang keuangan sehingga sehingga rasanya tidak perlu lagi asisten ya saya saya kembali ke jurusan oh itu tahun berarti iya 2000 awal itu ya atau dua di jaman Pak Jawahir ya Pak Jawahir ya saya keluar sebagai asisten tetapi ini lagi-lagi peristiwa yang Pak Indarto saat itu sepedekan Pak Jawahir sebagai wakil dekan bidang keuangan dan umum ya ada program baru namanya RKAP ya kan semula sistem keuangannya bukan RKAP rencana kinerja dan anggaran tahunan Nah itu Pak Jawahir itu butuh yang ngurusin ini ini saya orang apa awam tentang keuangan ini ada program yang baru semacam itu nah lalu dicari lah orang ya dicari lah orang eh eh kemudian Pak Indarto sebagai dekan telepon saya karena sudah tahu ya saat itu saya pas ngajar di unitas Muhammadiyah Palembang saya pas ngajar di telepon Pak Panod ini Pak Jawahir butuh bantuan gitu kan untuk mengerjakan terkait RKAT begitu kan ya ya lalu ya gimana lagi kalau diminta ya ya sudah lah saya bantu masuk lagi ke Pak Jawahir kemudian setelah kepengurusan Pak Indarto dan Pak Jawahir selesai Pak Tumiran sebagai dekan saya sebagai asistennya Pak Jawahir semula lalu diminta sebagai wakil dekannya Pak Tumiran perjalanan begitu ya menangani hal yang sama di bidang ya sekeuangan dan umum lagi Oke siap jadi dimakil dekan bidang keuangan dan umum ya begitu terus aja akhirnya setelah itu berarti nyalon dekan iya iya terus nyalon dekan kepilih periode yang pertama siap kemudian 2008 sampai 2012 itu kan pakil dekan 2012 ada seleksi dekan ya saya nyalon terus jadi 2012 2016 2016 seharusnya 21 nyalon lagi jadi terus kepilih lagi untuk yang kedua kali 2000 eh itu ya 16 2016 2017 ada seleksi rektor ya terus teman-teman mendorong ikut seleksi yaitu terseleksi boleh saya bertanya saya penasaran kalau dilihat dari nyung saya ya 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 saya merasa mengenal Bapak juga cukup dekat dalam arti ini iya tidak menurut tidak menurut saya itu orang yang ambisius artinya memang seorang Profesor Panutno Leono tuh berambisi jadi rektor atau gimana sebenarnya ya jadi begini memang perjalanan hidup rasanya ada yang mengarahkan ya yang yang kuasa barangkali jadi suatu saat ketika sudah mulai ada wacana akan ada seleksi rektor begitu itu beberapa teman datang gitu eh Pak rektor apakah bersedia di calonkan untuk maju dalam seleksi rektor gitu ya saya jawabnya masih ingat sekali Pak saya itu begini ya orang biasa apa bisa jadi rektor gitu kan apa bisa jadi rektor nah justru yang saya cari orang biasa Pak itu teman-teman itu ya justru yang saya cari orang biasa gitu ya sudahlah kalau memang itu eh ada yang eh nanti mendorong dan mendaftarkan biasanya akan mengikuti begitu ya semacam itu akhirnya proses berjalan jadi mengalir kemudian mengalir begitu kemudian ya terseleksi semacam itu itu perjalanan singkat begitu ya saya menjalani amanah ini dengan dengan happy dengan serius ya kemudian dengan apa yang saya miliki saya sama-sama dengan teman-teman semua termasuk beli andi gitu kan ya ya nyatanya bisa berjalan baik walaupun riak-riak perjalanan itu ya pasti ada ya dulu ada persoalan terkait apalah terkait masalah pajak dengan teman-teman masalah kasus pelecehan seksual begitu ya yang sempat heboh gitu ya ini suatu perjalanan yang harus kita pandai-pandai pandai-pandai mengatur strategi bagaimana agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan prinsipnya ini adalah persoalan terselesaikan tidak menimbulkan gejolak yang heboh sekali nah ini Pak Rektor kan kalau kita apapun yang dikatakan orang lah ya sekarang ini ranking UGM itu mungkin termasuk dalam sejarah itu sangat tinggi itu kan fakta ya itu bagaimana Pak Rektor melihat itu atau strategi apa yang ya atau gimana menurut saya ya jadi gini kalau saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa tujuan kita mengelola UGM itu adalah mencapai kemanfaatan UGM bagi masyarakat kontribusi UGM bagi masyarakat bangsa dan negara itu yang menjadi tujuan kita nah untuk bisa mencapai kontribusi yang baik tentu kita harus berkualitas sehingga yang kita usahakan adalah kualitas continuous improvement ya seperti di semboyannya KGM kantor jaminan mutu kita itu kan ginong prati ginong setiap hari harus ada peningkatan setiap hari harus ada perbaikan ya continuous improvement lah istilahnya semacam itu sehingga itulah yang harus kita lakukan dengan kualitas yang baik kita bisa berbuat banyak berkontribusi lebih besar gitu kan nah lalu impak dari kualitas itu kecuali ke manfaat tadi itu tentu ke pengakuan nah pengakuan itu saya selalu mengatakan jangan kita yang ngomong sendiri bahwa UGM hebat UGM bagus UGM apa gitu ya ya biar orang lain yang menilai tugas kita adalah menyajikan data jadi data yang kita miliki harus dikemas harus disajikan dengan baik sehingga orang lain bisa mengakses bisa mengambil data kalau minta ya kita beri begitu yang lalu akhirnya direkognisi dan mereka yang akan mengakui jadi ketika mereka mengakui menempatkan kita di ranking yang baik kita enggak perlu ngomong bahwa kita setelah itu baik baik begitu karena kenyataannya sudah didilai semacam itu lihat jadi itu saya jadi kami sangat apa ya merasa perlu untuk berterima kasih itu atas leadership ya ini ini kerja keras teman-teman semua ya bukan saya lah ini sedikit lagi tentang apa namanya mereka belajar ya 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 Bagaimana Bapak melihat itu ya ya mereka belajar sekarang yang bicarakan Mas Menteri ini kan kalau kita melihat positifnya pasti banyak ya tapi juga cerita-cerita rumitnya juga ada itu ya 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 itu itu gini beli Andi saya tahu persis yang diharapkan oleh Mas Menteri Nadim ya artinya beliau beliau selalu menggambarkan begini bahwa berilah kesempatan kepada anak-anak kita untuk mengembangkan diri untuk berlatih beliau selalu mengatakan berlatih berenang tidak hanya di kolam yang sempit tetapi di samudera yang luas sehingga kalau ada ombak besar kalau ada tantangan besar itu anak-anak kita anak-anak kita itu siap sehingga terbiasa sehingga intinya sebetulnya adalah memberi peluang kompetensi kompetensi tambahan kepada anak-anak kita di luar kompetensi dasarnya sebetulnya itu ya seperti itu intinya tetapi kenyataannya itu tidak mudah di dalam implementasi di prodi karena administrasi ya administrasi dan kecapaian pembelajaran jadi prodi kan sudah sangat rigid semester 1 ini semester 2 ini semester 3 ini sampai ujungnya semester 8 itu mahasiswa harus bisa melakukan seperti ini itu kan sudah terstruktur utuh ya dalam satu kurikulum prodi nah sekarang programnya Mas Menteri ini mahasiswa berhak mengambil 20 SKS di luar perudinya di luar perudinya di dalam Universitas kita dan itu satu semester ya 20 SKS dan 40 SKS satu-satu tahun di luar perguruan tingginya di 9 ini ya apa namanya tempat kegiatan itu nah persoalan yang kita hadapi itu adalah 20 SKS yang mana yang bisa kita berikan kepada anak kita untuk yang studi di luar perudinya 40 SKS yang mana yang kita bisa berikan kepada anak kita yang belajar di luar kampus dia mengikuti misalnya di desa kemudian di lembaga penelitian kemudian ada bila negara misalnya ini bagian mana yang bisa kita ambil sebanyak itu jadi motong kuenya itu harus pintar-pintar lah ini yang agak agak tidak mudah agak sulit di karena desain awal itu sudah ada ya desain awal itu sudah ada kecuali begini kita sepakat seperti yang disampaikan saya sampaikan di SK rektor tentang relaksasi kurikulum misalnya kan sudah sudah lah pokoknya kompetensi kru di itu 70% 100 SKS saja oke kemudian sisanya diberikan ke anak-anak untuk cari kompetensi di luar mana tetapi kalau seperti itu misalnya 100 100 SKS itu kan baru setara dengan ya di tiga kan belum S1 nah kalau itu menjadi S1 dengan kompetensi yang yang berbeda itu menjadi tidak tidak utuh untuk kompetensi seorang sarjana S1 saya misalnya lah ya teknik kimia teknik kimia itu tujuan akhirnya kan bisa merancang pabrik bisa merancang pabrik kemudian dalam tanda petik bisa membangunnya bersama ya teman-teman teknik yang lain kemudian mengoperasikan pabrik itu nah kalau itu hanya kita berikan 100 SKS itu belum sampai sebelum sampai bisa merancang pabrik begitu nah itu kesulitannya kira-kira di disitu untuk mengkombinasikan jadi ketika kita sepakat ya sudah prinsipnya 70% kompetensi ini kemudian sisanya yang lain-lain silahkan mau jadi apa saya tainkan itu nanti memang akan ada kemerdekaan lagi tuh untuk menerjemahkan itu ya betul yang tentu tidak sama situasinya tidak sama dan untuk bidang ilmu yang satu dengan yang lain itu kesulitannya tidak sama untuk yang mungkin humaniora lebih mudah ya kan tetapi untuk yang engineering bahkan kesehatan itu lebih sulit makanya saya pernah mengkritik dalam tanda petik ya jangan sampai program MBKM ini melahirkan sarjana-sarjana yang tahu banyak tetapi sedikit-sedikit taunya tanpa kedalaman yang diharapkan dari sarjana kita itu adalah tahu banyak ya tentang ilmu utamanya masalah mau menambah kompetensi yang lain yang lain lain-lainnya itu bagus tetapi kalau dibatasi 144 SKS itu menjadi menjadi tidak cukup untuk ilmunya sendiri dalam tambahannya juga cukup gitu itu menjadi tidak 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 cukup gitu nah itu ya kira-kira problemnya dari implementasi semacam ini kemudian contoh hal lainnya yang mungkin Belianti merasakan terkait dengan eh mahasiswa yang mengikuti kuliah dari dosen lain di tempat lain gitu ya itu ada yang tidak dengan persara misalnya mata kuliah saya mata kuliah A gitu ya siapapun dari universitas lain atau dari prodi lain boleh daftar ke tempat saya padahal dia itu prodi-nya beda-beda oke bisa ikut begitu ya bisa ikut lalu misalnya diadakan pretest coba saya akan jajaki pengetahuan dia seperti apa untuk ikut kuliah saya itu ada yang nilainya misalnya lima dari skala seratus sepuluh dua puluh nah kemudian saya akan sulit mau mengajar ini dari mana ngajarnya dengan orang yang mengikuti kuliah saya dari berbagai latar belakang perudi yang berbeda-beda gitu kan lalu ketika ditanya Mas mengapa ikut kuliah ini ya di tempat saya nggak ada pak kuliah itu saya ingin tahu gitu nah begitu kan kalau begitu nanti waduh sulit ini mengajar orang yang nggak tahu sama sekali basicnya ya mendengarkan saja bisa lah gitu ya tapi apakah tujuan pendidikan kita semacam itu lalu nanti kita pokoknya saya ngajar terakhir di ujian kan itu bisa atau tidak bisa ya diluluskan semacam itu apakah harus begitu apakah harus begitu ya kan nah ini teknis ya yang yang harus dipikirkan sangat sangat menarik tentang Amerika belajar ini dan kalau dari konsep tadi saya sepakat tetapi ingat juga bahwa orang yang tahu sedikit-sedikit tapi tahu banyak banyak tapi sedikit-sedikit ya dikumpulkan orang banyak itu belum tentu bisa menghasilkan produk sesuatu yang eh yang hebat begitu ya tapi seseorang yang tahu dalam di bidangnya tahu sedikit tentang bidang lain tapi mereka banyak orang yang dikumpulkan itu justru bisa menghasilkan sesuatu yang konkret misalnya gini saya hebat di perancangan pabrik tidak begitu tahu tentang keuangan keuangan tapi ada teman saya yang tahu sakti keuangan tidak tahu tentang pabrik gitu kan dikumpulkan kemudian ada orang lain FIB misalnya ya yang tahu budaya berlaku masyarakat tapi nggak tahu ekonomi nggak tahu pabrik gitu ya lalu kita bertiga diskusi siap nah itu kan malah lebih bisa menghasilkan produk lebih nyata lebih nyata karena membutuhkan membutuhkan skill yang betul-betul oke pabriknya saya yang akan merancang ekonomi ya nanti Anda tentang budaya saya harus merancang seperti apa pabrik saya ini agar saya dengan perilaku masyarakat dan semacam itu jadi ini anul lah ya kita punya punya pandangan bagaimana cara mendidik ya tetapi ya karena sudah di ini oleh Pak Menteri ya kita berusaha untuk untuk bisa melaksanakan tetapi kita juga mari kita beri masukan kepada pemerintah kepada Mas Menteri bagaimana cara implementasi yang mencapai sasaran gitu kan jadi kemerdekaan itu justru di situ juga ya Prof ya kemerdekaan juga untuk memberikan masukan itu kan juga namanya merdeka betul-betul kemerdekaan memberikan masukan kemerdekaan kita mendesain mendesain sendiri ya kalau merdeka dari situ ini namanya gak merdeka apa dicekokin juga menarik dan satu lagi nih ya yang barangkali nanti pendengar atau pemirsa begitu bisa mengetahui salah satu yang lain tentang kesulitannya itu adalah bahwa merdeka belajar ini langsung di jadikan tentang iku indikator kinerja utama dari universitas gitu ya yang pelaksanaannya menurut kementerian baik seperti ini skornya tinggi gitu nah merdeka belajar ini misalnya gini bahwa kita itu kan harus menawarkan mata kuliah mata kuliah kita kepada agar bisa diambil oleh orang lain tetapi yang diukur sebagai iku ya indikator kinerja utama itu adalah banyaknya mahasiswa yang pergi yang pergi mengambil kegiatan di tempat lain ya di luar kampusnya gitu kan nah lalu jadi yang datang tidak dihitung yang datang dihitung sebagai prestasi dalam tanda petik ya walaupun berhasil penting tapi tidak secara formal secara formal ya sehingga seperti perguruan tinggi misalnya UGM ya yang banyak diminati oleh adik-adik dari perguruan tinggi lain tapi kerja kita itu tidak dinilai dalam tanda petik ya boleh dibilang begitu lah ya bisa dibilang seperti itu sehingga ini kan ya ya harus ada ada koreksi ya kan atau mungkin gini kalau saya agak guyon ini menangkapinya kalau kita bilang ah ngapain repot kalau nggak nilai jangan-jangan mikirnya ada ya ketika kita tidak lagi tidak sehat-sehatnya gitu ya ada mungkin yang berpikir begitu ya mungkin ya bisa jadi karena intinya bahwa usaha itu harapannya kan ya mendapat apresiasi gitu kan sehingga dalam tanda petik kalau tadi kita berbicara itu saya ngajar orang dari mana-mana tetapi kalau nggak ada poin untuk penilaian institusi misalnya saya semacam itu begitu ya itu ya mengurangi semangat Pak Rektor sebagai rektor UGM itu kan apalagi sekarang rektor UGM lalu ketua forum rektor Indonesia ketua tadi forum perpides perguruan tinggi untuk desa itu kan pasti banyak sekali orang yang bertanya ingin pendapatnya Pak Rektor ya 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 itu tentang ini misalnya tentang hal-hal yang mungkin mohon maaf nih bukan bidang kehaliannya Pak Rektor secara formal maksud saya ya 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 pasti sering mengalami itu ya Pak ya sering sering itu agak sulit ya tetapi politik kadang-kadang ditanya ini ya makanya kita harus punya teman gitu ya di forum rektor misalnya saya mengajak ini sebagai penasehat ok forum rektor sebagai penasehat ketua dan wakil ketua lah dalam tanda petik gitu ya itu ada Mas Henry kita Mas Henry dari Hukor itu ya kemudian juga Pak Najib Aska ya itu juga kita ajak gitu ya ya itu untuk itu bertanya kalau ada pendapat-pendapat yang bukan keahlian saya bahkan juga sering saya harus tanya kepada Mas W.R. proparipurna ya terkait dengan misalnya ini ada pertanyaan bagaimana menurut Bapak terkait dengan rencana amandemen undang-undang dasar 1945 itu kan itu waduh kalau saya sebagai orang teknik menjawabnya sangat simpel sangat sederhana tetapi itu nanti bisa bisa misleading ya iya kan karena tidak lagi dilihat sebagai pakar teknik tapi sebagai rektor UGM iya betul betul itu ya saya serahkan saja harus ini ya konsultasi atau mungkin bahkan kadang-kadang ya bahkan sering saya limpahkan ke beliau kadang-kadang konsultasi gitu ya memang harus hati-hati kalau yang terkait dengan masalah-masalah politis gitu ya terus ini misalnya tentang bagaimana pendapat kita forum rektor terkait dengan penghapusan di SNP badan standar nasional badan standar nasional pendidikan itu kan artinya bisa sensitif juga itu ya bisa sensitif kalau bisa begini pak rektor ditanya sesuatu yang mungkin satu tidak bidangnya atau merasa tidak nyaman menjawab apa yang biasanya pak rektor lakukan iya saya selalu menjawab normatif penjawab normatif ya penjawab normatif diulang pertanyaannya jawab normatif lagi oke begitu ya ada seninya ada seninya artinya gampangannya bahwa teman-teman wartawan itu kan sering mengharapkan jawaban yang hangat atau jawaban yang apa gitu ya tetapi ya kita harus hati-hati ya kalau untuk hal-hal yang teknis itu hampir tidak ada persoalan tetapi yang politis itu sering eh sering menimbulkan purkontra makanya kita harus hati-hati kita harus semua berbasis argumen ilmiah begitu ya dan jangan menimbulkan kegaduhan begitu nah sekarang saya akan mencoba tanya yang agak nakal nih gimana ya peran ditarih jadi komisaris atau nggak hmm kalau komisaris itu eh tidak ya saya belum pernah jadi komisaris eh tetapi kalau eh eh tentang diwan pengawas itu hanya diwan pengawas yang di rumah sakit Sarjito gitu ya rumah sakit Sarjito maksudnya ya biar kita eh bisa mendekatkan hubungan antara eh rumah sakit Sarjito dan UGM karena itu satu kesatuan gitu ya harapan ya bedanya UGM di bawah Kemendipu Tristek rumah sakit Sarjito di bawah Kemengkes ya tetapi itu fungsinya adalah eh harus sangat eh saling mendukung oke bahwa mahasiswa kita eh dokter-dokter atau dosen-dosen kita itu bisa melakukan penelitian dengan baik di rumah sakit Sarjito anak-anak kita juga mendapat pendidikan yang baik di rumah sakit Sarjito eh demikian juga rumah sakit Sarjito juga eh mendapatkan tenaga-tenaga hebat dari dari UGM eh dari dosen-dosen kita gitu ya untuk melakukan penelitian dan dan lain-lain ya dan itu eh tidak eh apa namanya eh diatur secara spesifik eh terkait eh boleh-tidak bolehnya sebagai diwan eh pengawas begitu ya di rumah saya kalau di luar saya tidak oke tidak ada sama sekali begitu ya tapi kalau ini ini mungkin bagian dari terakhir nih ya 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 luar biasa nih persyakapan kita ini terima kasih sekali sama-sama sama-sama kita harus santai kan Pak Pangut ini FRI ya ya dan artinya ya sebetulnya satu lagi masih ada cuma memang karena tidak begitu eh masif pekerjaannya dan banyak saya eh delegasikan ke Prof. Suratman ke BWR ke eh apa namanya Pak Prof. Irfan begitu ya saya juga sebagai ketua eh forum perguruan tinggi untuk perbatasan negara oh siap-siap saya tahu saya ada di grup ya itu porpertas tadi ke besok hari Jumat ada acara dengan eh ini ya eh eh Badan 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 BNPP ulang tahun ke-11 awal atau ke-11 awal betul-betul itu kan begini maksud saya itu Pak Rektor kan bukan tidak mungkin nanti suatu hari diberikan amanah yang lain yang lebih tinggi di tingkat nasional misalnya tanpa kita menyebut ininya bagaimana Pak Rektor menganggap hal seperti itu iya begini kalau saya menganggap sebuah pekerjaan atau amanah itu ngikutin garis tangan saja garis tangan ini itu rasanya sudah sudah ada yang menentukan kalau saya yang saya pikirkan setelah tidak jadi Rektor dia pasti jadi dosen dosen di fakultas teknik dan itu sudah sudah saya lakukan sejak dulu mengajar terus setiap semester itu mengajar, saya sekarang punya bimbingan S3 sebagai promotor 1 sebagai pembimbing utama ini sudah mau selesai dan kopromotor nya Pak Bayu dan Pak Pak Bayu sama lupa saya sampai lupa dan ini ini luar biasa Pak Bayu artinya mahasiswa saya yang mau lulus ini punya jurnal Ki 1 itu 2 kalau tidak salah Ki 2 ini Mas Bayu Murti ya maksudnya sebagai konya saya sangkatan beliau beliau ya itu luar biasa dan sebagai kopromotor sekarang yang belum lulus 1 S2 juga membimbing sehingga di setelah-setelah kesibukan itu ya saya malam-malam ngoreksi tesis ngoreksi disertasi begitu ya ini pekerjaan yang sudah berjalan disengaja diminti agar nanti ketika kembali tidak tidak ada masalah tinggal menambah saja nanti menambah bibingan menambah mengajar yang paling disiapkan adalah itu kalau negara memanggil ya kalau misalnya diberi amanah ya kita lakukan kita terima kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya untuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara tetapi jangan pernah berharap kalau pikiran saya ya jangan pernah berharap nanti setelah selesai ini terus ingin jadi apa ingin jadi apa ya yang sudah pasti jadi guru besar ini gitu kan dan gini saya ada 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 ini belian nih sesuatu yang saya ingat terus dari pembimbing saya waktu di Jepang tentang bagaimana kita berperan sebagai seorang dosen ataupun sebagai apalah gitu ya karena saat itu saat itu ada cerita begini ketika saya memang sudah dosen disini sudah dosen di UGM saya berangkat ke sana dengan biasiswa dari IUC hutangan negara untuk S2 nya S3 nya hanya satu tahun yang dari negara yang sisanya dari swasta di Jepang gitu ya saya satu setengah tahun S3 nya dapat biasiswa lanjutan IUC setelah itu putus karena memang jatahnya hanya segitu terus diteruskan dengan biasiswa swasta nah suatu saat itu seperti anak saya ini ada orang-orang yang rekrut gitu terus menawari Pak Nut kamu kerja di sekaya Unilever nya Jepang saat itu saya sama sekali tidak tertarik karena saya sudah dosen disini lalu cerita-cerita kepada Sensei pas ngobrol-ngobrol gitu Sensei tadi oke kemarin Pak ini itu ada nawari begini terus Sensei saya itu bercerita begini Pak Nut ngapain kamu kerja di Jepang Jepang sudah kaya Jepang sudah kaya tidak dalam tanda betik ya tanpa kamu tidak ada persoalan tetapi kalau kamu pulang ke negaramu kamu membimbing mahasiswa setiap tahun meluluskan misalnya S1 setiap kamu mengajar mahasiswa itu kontribusinya kepada negaramu itu akan lebih bermanfaat dibanding kalau kamu kerja di sini gitu karena Jepang sudah seperti ini itu sangat membekas sehingga bahwa bahwa pekerjaan pekerjaan saya sebagai dosen yang meluluskan bimbingan S1 S2 S3 kemudian mengajar di kelas begitu ya ini kontribusi untuk kemajuan bangsa itu sebetulnya luar biasa itu tidak kalah dengan bapak-bapak yang sebagai apapun posisinya gitu lah makanya jadi hal itu yang bagi saya happy gitu loh betul-betul artinya kalau kita bicarakan soal peran oh ini juga ternyata perannya juga cukup atau besar malah kalaupun nanti diberikan amanah ya tentu kalau memang kita terima kalau itu memang diberikan amanah dan itu masih dalam kemampuan kita kesehatan juga masih sehat begitu ya ya harus harus kita jalankan dengan dengan sebaik-baiknya saya potong sedikit masih ada kemungkinan nyalan rektor tidak karena umur umur batasannya 60 saat dilantik 60 sehingga saya sudah lewat dari situ lebih dari 60 dan itu bagi saya merupakan berkah dalam arti apa dalam arti saya tidak pasti tidak akan nyalan lagi tidak perlu kompetisi tidak perlu kompetisi lagi kemudian tidak ada orang yang bisa mencalonkan saya sendiri juga tidak mungkin punya keinginan karena sudah ada batasan itu sehingga tidak ada keinginan mengubah haturan ya sehingga saya betul-betul merasa Anubli Andi bahwa ini jalan yang yang terbaik menurut saya dalam arti pas banget dalam arti sejak dulu itu saya Alhamdulillah diberikan jalan yang baik oleh yang maha puasa artinya ketika ada ini kok diminta jadi asisten kemudian seleksi ini lolos seleksi ini lolos dan kemudian sudah selesai kembali ke alam habitatnya yang asli sebagai seorang guru besar seorang guru seorang dosen kalau ada hal-hal lain di luar perhitungan ya itu itu di luar perhitungan begitu ya Pak Rektor ini adalah percakapan saya terlama dengan tamu saya dan saya masih pengen juga gitu gak apa-apa ini memang aduh ya bebas lah artinya kebetulan waktu juga ada siap-siap mungkin dua lagi pesan untuk mahasiswa Pak Rektor ini kan sekarang pandemi serba tidak menentu kita bisa bayangkan adik-adik mahasiswa ini pasti mengalami ketidakpastian seperti kita juga merasa mungkin Pak Rektor ada pesan untuk adik-adik mahasiswa jadi saya kira kepada adik-adik itu saya tahu persis sebetulnya kuliah daring juga sudah jenuh gitu ya kita sebagai dosen juga merasakan jenuh gitu ya dan kita akan berusaha untuk bauran secepatnya ketika kondisinya terus turun begitu tetapi adik-adik terus bersemangat bahwa tidak ada pandemi yang akan selamanya pasti akan ada akhirnya pasti akan berakhir dan adik-adik sebagai mahasiswa khususnya mahasiswa UGM ya itu adalah insan-insan terpilih terseleksi dari berapa ribuan yang ingin masuk ke UGM sehingga adik-adik sudah terseleksi sebagai insan-insan yang unggul gitu ya sehingga mohon terus tetap semangat begitu tetap berjuang dan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi bisa masuk ke kampus kita juga akan segera repopulasi kehidupan kampus gitu ya tetapi tetap bahwa keselamatan kesehatan keamanan itu harus menjadi prioritas dan yang menjadi konsen saya sebetulnya begini Bliandi bahwa kita ini angkatan kerja kita kan luar biasa ya karena kita berada di bonus demografi setiap 4 bulan sekali atau ya saya tanda tangan ijasa banyak sekali berarti artinya apa angkatan kerja itu besar sekali dan ini harus bisa disiapkan ini ya kan lapangan pekerjaan agar mereka terserah kita mengajari entrepreneur ya kita mengajari wira usaha sosial tetapi apakah mereka semuanya bisa untuk menjadi entrepreneur setelah lulus pencipta lapangan kerja kita berharap begitu ya tetap tanpa ada investasi pembukaan lapangan kerja ini kan juga mengkhawatirkan karena yang lulus tidak hanya dari UBM berbagai perguruan tinggi gitu ya nah ini menjadi konsen kita bagaimana agar bonus demografi ini betul-betul kita bisa memanfaatkannya secara optimal kalau tidak timbul banyak pengangguran ini juga kasihan dan akan timbul masalah sosial kan atau kalau dulu dibilang kalau tidak bonus jadi disaster ya disaster betul ya bonus atau petaka kan ya ini jadi itu artinya tetap harus semangat semuanya ya harus semangat semangat ibaratnya ini bukan salah siapa-siapa ya ya bukan salah siapa-siapa wajiban kita berusaha untuk bisa memanfaatkan peluang ini untuk menjadi ini mendorong pertubuhan ekonomi jadi diingetin mahasiswa di rumah pesan dari Pak Rektor tetap semangat tetap semangat kalian anak-anak terpilih anak-anak yang saya yakin akan menjadi tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa masa depan untuk teman-teman kami dosen muda ya tadi kan perjuangannya Pak Rektor itu luar biasa apa yang ingin dipesankan para dosen-dosen muda yang mungkin masih mencari-cari masih saya yakin di tengah jalan masih kayak ada keraguan gitu tentunya mungkin ada pesan sebagai senior kepada kami jadi pesan kami adalah bahwa kita berusaha sebaik-baiknya dan mari peluang kita ciptakan bersama gitu ya rumah kita itu UGM gitu tentu UGM ini harus kita buat baik bersama artinya bahwa ketika UGM itu baik kemudian keuangannya itu baik kemudian kita juga bisa memberikan ini apa namanya insentif artinya reward yang yang baik juga yang baik juga kepada seluruh sivitasnya ya baik dosen kemudian pendik begitu jadi kita harus bangun kebersamaan bangun optimisme bahwa UGM ini tempat kita berjuang tempat kita mengabdi harus bisa juga memberikan kesehateraan kepada kita gitu ya dan harus harus yakin itu gitu harus yakin UGM itu mampu untuk menjadi lebih baik dan memberikan kesehateraan yang lebih baik kepada sivitasnya ya jadi dosen muda ya saya dulu juga juga dalam tanda betik ya prihatin seperti itu gitu ya tetapi kita yakin bahwa memang kehidupan ekonomi seorang dosen itu berbeda dengan yang rekan-rekan yang masuk ke perusahaan besar harus selera hal itu lah artinya kita naik gradual pelan-pelan tetapi pada saatnya pada umur yang memang sudah seharusnya insya Allah cukup ya untuk hidup yang layak ukuran dosen di Jogja itu tentunya Pak Rektor ini sekali lagi saya mau saya bilang ini adalah percakapan terlama yang sangat asik sebenarnya terima kasih sekali mudah-mudahan nanti kalau Pak Rektor sudah tidak jadi rektor agak lebih relax saya ingin sekali mengundang lagi siap terima kasih terima kasih selamat malam para pendengar para pemirsa terima kasih terima kasih